Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Pekos Sejarah Matematika Dengan saya Zahra Hafidhatur Pusta Dengan NPM 20.10.6.3.10.50.1.48 Tujuan saya membuat video ini Untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Matematika Dengan dosen pengampu Bu Atin Warmi MPD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi Lahir sekitar tahun 780 Masehi Meninggal sekitar tahun 850 Masehi di Baldat Berkebangsaan Iran Dikenal atas risalahnya Tentang Al-Jabbar dan Angka India Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi Adalah seorang ahli dalam bidang matematika Astrologi, Astronomi, dan Geografi Yang berasal dari Persia Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmi Atau sekarang Khifah Uzbekistan Dan wafat sekitar tahun 850 di Baldat Hampir sepanjang hidupnya Ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baldat Yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasya Al-Ma'mu Tempat ia belajar ilmu alam dan matematika Termasuk mempelajari terjemahan manuskrip sanskerta dan Yunani Buku pertamanya Al-Jabbar adalah buku pertama Yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kwadrat Sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabbar Al-Khwarizmi juga berperan penting Dalam memperkenalkan angka Arab Melalui karya kitab Al-Jam'awwal Tafrik Bi-Hissab Al-Hin Sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat Pada abad ke-12 Ia juga merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemyus Sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi Biografi Namanya mungkin berasal dari Khwarizm atau Khifa Yang berada di provinsi Khurasan Pada masa kekuasaan Bani Abbasya Atau sekarang Khuras Salah satu provinsi Uzbekistan Gelarnya adalah Abu Abdullah atau Abu Jafar Sejarawan Al-Tabari menamakannya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi Al-Majawsi Al-Khutrubul Sebutan Al-Khutrubuli Mengindikasikan Al-Khwarizmi Berasal dari Kutrubul Kota kecil dekat Baghdad Dia bekerja di Baghdad Pada sekolah kehormatan Yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasya Al-Ma'mu Tempat ia belajar ilmu alam dan matematika Termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Tentang agama Al-Khwarizmi Tomer mengatakan Sebutan lain untuknya Diberikan oleh Al-Nobari Al-Majawsi Ini mengindikasikan Ia adalah pengikut Zoroaster Ini mungkin terjadi Pada orang yang berasal dari Iran Tetapi Kemudian buku Al-Jabbar Dia menunjukkan diri sebagai Seorang Muslim Ortodok Jadi Sebutan Al-Nobari Ditunjukkan pada saat ia muda Ia beragama Majawsi Berikutnya ada karya-karya Dali Al-Khwarizmi Karya terbesarnya adalah Matematika Astronomi Astrologi Geografi Dan Kartografi Pendekatan logika dan sistematisnya Dalam penyelesaian linear Dan notasi kuadrat Memberikan keakuratan Dalam disiplin Al-Jabbar Buku pertamanya Alkitab Al-Muhtasar Fihisab Al-Jabbar Wal-Muqabbala Atau buku rangkuman Untuk kalkulasi Dengan melengkapkan Dan menyelimbangkan Pada bukunya Kalkulasi dengan Angka Hindu Yang ditulis Tahun 825 Memprinsipkan Kemampuan difusi Angka India Kedalam perangkaan Timur Tengah Dan kemudian Eropa Ia juga Menterjemahkan Bukunya Kedalam bahasa latin Algoritmi The Number in the Room Menunjukkan Kata algoritmi Menjadi bahasa latin Sistemasi Dan koreksinya Terhadap Data Ptolemius Pada geografi Adalah sebuah Penghargaan Untuk Afrika Dan Timur Tengah Buku besarnya Yang lain Kitab Surat Al-Adr Atau pemandangan Bumi Diterjemahkan Oleh geografi Yang memperlihatkan Koordinat Dan lokasi Dasar Yang diketahui Dunia Mengapply Konstruksi Peta Dunia Untuk Khalifah Al-Ma'um Dan berpartisipasi Dalam proyek Menentukan Tata letak Di bumi Bersama Dengan 70 Ahli geografi Lain Untuk membuat Peta Yang kemudian Disebut Ketahuilah Dunia Ia juga Menulis Tentang Astrolab Dan Sunia Kitab Pertamanya Al-Jabar Al-Kitab Al-Muqtasar Fi Hisab Al-Jabar Wal-Muqabbala Atau kitab Yang merangkum Perhitungan Pelengkapan Dan penyeimbangan Adalah buku Matematika Yang ditulis Pada tahun 830 Kitab Kitab ini Merangkum Definisi Al-Jabar Terjemahan Kedalam Bahasa Latif Dikenal Sebagai Liber Al-Gebrate El-Muqtas Bala Oleh Robert Derry Caster Dan juga Oleh Gerardus Derry Ceremona Al-Jabar 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 Adalah proses Memindahkan Unit Negatif Akar Dan Kuadrat Dari Notasi Dan Menggunakan Nilai Yang Sama Di Kedua Sisi Contohnya X pangkat 2 Sama Dengan 40 X Min 4 X Pangkat 2 Disederhanakan Menjadi 5 X Pangkat 2 Sama Dengan 40 X Al-Muqtabala Adalah Proses Memberikan Kuantitas Dari Tipe Yang Sama Kesisi Notasi Contohnya X pangkat 2 Plus 14 Sama Dengan X Tambah 5 Disederhanakan Ke X pangkat 2 Tambah 9 X Kitab Yang Kedua Diksit Al-Gurismi Buku Lain Dari Al-Gurismi Adalah Tentang Aritmatika Yang Bertahan Dalam Bahasa Latin Translasi Dilakukan Pada Abad Kedua Belas Oleh Aderald Of Beth Yang Juga Menerjemahkan Tabel Astronomi Pada 1126 Pada Manuskrip Latin Biasanya Tak Bernama Tetapi Umumnya Dimulai Dengan Kata Diksit Al-Gurismi Seperti Kata Al-Gurismi Atau Al-Gurismi The Number Indorum Atau Al-Gurismi Pada Angka Kesenian Hindu Sebuah Nama Baru Diberikan Pada Hasil Kerjanya Oleh Baldessler Bcompany Pada Tahun 1857 Kitab Aslinya Mungkin Bernama Kitab Al-Jam'awad Tafrik Bihisad Al-Hin Kitab Yang Ketiga Rekonstruksi Planetarium Pada Abad Ke-15 Berdasarkan Ptolemius Sebagai Perbandingan Buku Ketiganya Yang Terkenal Adalah Kitab Surat Al-Adr Atau Buku Pemandangan Dunia Atau Kenampakan Bumi Diterjemahkan Oleh Geografi Yang Selesai Pada 833 Adalah Revisi Dari Penyempurnaan Geografi Ptolemius Terdiri Dari Daftar 2.402 Koordinat Dari Kota-kota Dan Tempat Geografis Lainnya Mengikuti Perkembangan Umum Kitab Keempat Astronomi Kampus Korpus Christi MS 283 Buku Zid Al-Sindid Tabel Astronomi Adalah Karya Yang Terdiri Dari 37 Simbol Pada Kalkulusi Kalender Astronomi Dan 116 Tabel Dengan Kalenderial Astronomial Dan Data Astrologial Sebaik Data Yang Diakui Sekarang Versi Aslinya Dalam Bahasa Arab Ditulis 820 Hilang Tapi Versi Oleh Astronomer Sepanyol Muslama Al-Majdiri Seribu Tetap Bertahan Dalam Bahasa Latin Yang Diterjemahkan Oleh Adalok Aufbed Pada 26 Januari 1126 Yang Kitab Yang Kelima Kalender Yahudi Al-Khwarizmi Juga Menulis Tentang Penanggalan Yahudi Atau Risalah Fi'iq Tiroj Tari Al-Yahud Petunjuk Penanggalan Yahudi Yang Menerangkan 19 Tahun Siklus Interkalasi Hukum Yang Mengatur Pada Hari Apa Dari Suatu Minggu Bulan Terus Dimulai Memperhitungkan Interval Antara Era Yahudi Atau Penciptaan Adam Dan Ela Salah Dan Memberikan Hukum Tentang Bujur Matahari Dan Bulan Menggunakan Kalender Yahudi Sama Dengan Yang Ditemukan Oleh Al-Birun Dan Maimonides Sekian Penjelasan Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dan Kesalahannya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh